Jangan lupa jaga kesehatan Anda dengan selalu minum madu asli Ada madu bunga akasia, madu hitam bunga akasia Ada juga madu bunga rambu Ini masing-masing harganya Rp100.000 bebas okos kirim untuk pulau jawa Ini juga ada gunting kroning tapam merek bikinan pak basir Bikinan rumahan tapi ketajamannya luar biasa Ada juga geraji potong bikinan pak basir Harganya Rp60.000 belum okos kirim Dan ini Rp250.000 belum okos kirim Terima kasih Sehat selalu Selamat pagi Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Di kesempatan pagi hari ini saya tengok kebun Kangkawi Nah ini kebun sudah lama tidak saya update Di kebun Kangkawi ini sudah umur tanam 31 bulan Nah ini keadaannya seperti ini Nah ini paling ujung ya atas dekat itu biovlog Ini ada jenis durian bawar Durian bawar Daunya seperti ini ya Ini kurang subur daunya kecil Nah ini sudah mulai terubus lagi Ini dulu awal tanam itu bibitnya paling sekitar 1 meteran Ini terawatan dari kecil Dibesarkan di planter bag Nah yuk kita lihat kesana Nah ini juga ada kelengkeng New Crystal Oh ini di bawah ada bahwar juga Ini sudah lumayan tinggi Ini daunya lumayan agak hijau Tapi juga ada yang agak kuning-kuning Daun durian itu nggak bisa tetap hijau terus ya Bisa berubah-ubah bisa dari perawatan menyemrotan telat Juga mengakibatkan daun keriting Apalagi kalau pas daun muda itu kesukaan kutu kebul Atau kecabuk ya Itu namanya kalau di daerah kami Nah ini Kalau ini jenis musangking Seperti ini kalau telah penyemrotan Dulu pas daun masih muda itu diserang Lama kutu kebul Jadi daunnya itu mengecil atau mengeret Nah seperti ini Tapi ini sudah muncul tunas baru lagi Ini juga ada kutu kebulnya Daun musangking seperti ini ya Agak panjang Nah itu kalau disana itu Musangking juga Ini yang kemarin berbuah Ini agak stress Ini kecil ini Kemarin buah berapa Saya lupa Ini di bawahnya kok di apa Kasih lubang melingkar ya Ini nanti kita tanya kangkawi Itu kangkawi disana Ini untuk apa kok Di sekitaran pohon di gali ya Itu juga Nah di depan saya ini juga musangking Kalau musangking ini dulu awal tanam tuh bibitnya Tinggi 120 sentian api Tidak sama bower Kalau bower itu sekitaran 1 meter Nah ini Umur tanam 31 bulan Sudah lumayan besar ya Ini batannya juga Sudah gede Nah ini cabang ada yang kering Di seleksi alam Nah ini ada yang basah ya Ini terkena penggerek Nah kalian gak lihat ini mungkin Nanti dikasih tau Ini juga musangking Daunya ya Seperti ini Panjang agak lebar Kalau D24 itu Panjang juga Tapi agak kecil Jadi teman-teman Kalau beli bibit durian Jangan salah pilih ya Harus tepat apa yang kita inginkan Karena merawatnya itu Lumayan lama Bisa 4 sampai 5 tahun Baru berbuah ya Nah nanti ditunggu Setelah berbuah Beda itu buahnya Baru seteliti Kalau membeli Bibit ya Nah ini juga digali Ini di tepinya Di tanah Nami Ubijalar ya Kang Ini ya Ubijalar Iya Di tanah Nami Ubijalar Tanahnya gembur Oh ini juga musangking Wih Ini lumayan bagus Kang Besar Di tempat saya ini Sudah ada 10 10 malam ya Hujan terus Setiap malam hujannya Tapi kalau siang Nah ini Panas kalau siang Itu malah lebih bagus Tidak usah Mengiram Ini juga musangking Sudah mulai terubus lagi Ini juga digali Memutar Itu di bawah juga musangking Itu di sana masih ada Tiga pohon yang musangking Karena blok atas ini Musangking semua Nah ini juga ada Alpokat Ayo kita turun Di sana Bud Kangkawi Kita tanya Ini untuk apa ya Karena di sekeliling Pohon durian Dibuat Galian memutar Itu juga musangking Nah ini juga tanaman Bijalar Tadinya Sengkong Sengkong kayu ya Kang Sengkong kayu Tapi mengganggu Mengganggu terlalu tinggi Jadi dirubah Diganti Bijalar Bijalar Dibuatnya Ini bawahnya dibersihkan Itu gunanya apa Kangkok Melingkar di gali Ini untuk pemupukan Jadi nanti kita Apa Apa Untuk pemupukan Iya kita timbun tanah lagi Biar gak mampu Betul biar Ini dibuat Lingkaran muter Setelah pemupukan Di timbun tanah lagi Biar rawat ya Kangk Nanti kalau Waktunya penyiraman Disiramkan Iya Masalah kalau pas Cuaca panas Biasanya itu Kalau gak di Apa Gak ditimbun nah Pupuknya Itu cepat nguapnya Nguap juga bisa Nyut kalau gak Dibuatkan ring ya Kangk Iya Ini juga belum Dibuatkan ring Ini baru Pembersihan Bawahnya dulu Jadi Ini kayaknya Sudah lama gak dipupuk ya Kangk Sudah Empat bulanan ya Baru Baru mau dipupuk lagi Kemarin katanya Ditinggal ke Jakarta Itu hancur Dimakan Hama kepik Sama kutu kebul ya Kangk Iya itu Kepik yang Paling parah itu Daunya nyampe Pada kerit Hancur Bolong-bolong Kalau kutu kebul itu Paling keriting Mengecil Iya Tapi kalau Yang kepik Yang kecil Bulat itu Buk Anu Dewanya Itu langsung Langsung habis daunnya Langsung habis Kesukaan itu Kalau pas Daun pas lagi muda Kalau daun tua Si aman Kalau daun tua Mendingan Kalau yang muda Itu langsung Baru jangan sampai Telat lagi ya Kangk Menyemrotan Biar pertumbuhannya itu Cepat besar Dan cepat berbuah Kadang waktunya itu Enggak Lejang Masanya gak ngurusin Lahan disini aja Jadi Disini Ntar Sama-sama Ditinggal Gantian Biasanya Ke sana Di Kebun Apoka Di Sawah Wah itu Banyak pekerjaan Banyak tanah Kangkawini Ya ada Dikit Buat kegiatan Ini mudah-mudahan Cepat berbuah Kalau Rawatannya Bagus Kalau yang musangking Emang Perkembangannya Agak kurang Tapi kalau Duri hitam Atau bawor Cepat Perawatannya Juga beda ya Kalau musangking Kalau Ntar Kalau udah Bener-bener Kemarut Terus Airnya cukup Itu malah Lebih bagus Perkembangannya Terus Terus Ini Ini enak Ini gak usah Nyiram nih Tiap malam hujan Udah Seminggu lebih Saya gak nyiram Iya Terbantu Terbantu Ada Hujan Saya mau Lihat kebawah Tuh Ada Musangking Eh kok musangking Duri hitam Kalau bawah Duri hitam Atas musangking Yang sebelah timur Bawar Bawarnya itu Dulu bibitnya Kecil-kecil Semateran Ada ya Dicek di video Buah saya Itu pas Penanaman Di kebun Kangkawi Ada berapa Pohon 43 43 Ini luas Lahan berapa Biasanya Ada teman-teman Yang tanya Ini cuman Setengah hetar Setengah hetar Berarti 5000 meter Jadi Yang Yang paling bawah Itu Tanam minapuk Namanya Apa Ini apa namanya Tawar Itu Matoa Oh Matoa Yang paling bawah Seandainya Apa Durian Cuman Ya Bisa Itu Sekalian Untuk Menguatkan Tanah Karena Yang bawah Itu Agak Miring Agak Tebing Tebing Sudah dekat Hama Usung Ini loh Durian Baur Daunya Sampai Seperti Ini Ini Sebenarnya Sudah Waktunya Running Lagi Belum Sempat Ini Hama Woreng Ini Kayaknya Nipas Pas Daun Muda Ini Orang Langsung Seperti Ini Gosong Beda Sama Apa Kalau Kutu Kebul Kalau Kutu Kebul Paling Mengecil Tidak Sampai Gosong Seperti Ini Kering Kering Mengkeret Seperti Ini Ini Belum Terubus Sudah Mulai Kelihatan Muncul Tunas Tunas Baru Ya Setelah Sini Sudah Mulai Terubus Lihat Sana Itu Baur Kayaknya Sudah Terubus Yang Disana Wih Jeruk Eh Puning Kan Tuh Jeruk Belum Itu Biar Aja Tuh Biar Matang Daun Durian Itu Enggak Enggak Hijau Terus Berubah Buah Kadang Hijau Kadang Enggak Kalau Ini Sudah Terubus Mulai Yang Penting Tumbuh Tunas Baru Terawat Dengan Baik Penyemprotan Jangan Sampai Telat Ini Yang Sudah Tua Masih Kering Muncul Tunas Baru Wah Ini Satu Pohon Full Muncul Tunas Baru Ini Baur Yang Sebelah Sini Terubus Semua Baur Terubus Semua Yang Tinggir Tunggir Agak Bagus Yang Tua Ini Gula Lama Itu Apa Tanah Cadas Geluduk Kelihatan Dari Sini Oh Itu Bagus Bagus Masalahnya Tanah Agak Berbatu Airnya Cukup Jauh Jauh Terubang Tuk Semua Iyak Tikus Kalau Tempat Gerumbul Gerumbul Itu Sukanya Wah Ini Bekas Makan Bijalar Ini Kelobang Itu Bekas Makan Bijalar Itu Malah Bisa Bantu Untuk Pengembul Dibantu Tikus Ini Juga Ada Terubus Ini Daun Muda Waktu Lalu Itu Telat Nyemprot Jadinya Seperti Ini Kecil Kecil Daun Bolong Bolong Tapi Ini Tunas Baru Bagus Sini Kalau Ini Yang Bina Gak Aman Ini Bawa Juga Bawa Bawa Didekat Jalan Cor Disana Ada Dua Rumah Di Bawa Ini Juga Bawa Ini Pada Bolong Bolong Ini Gak Bisa Pulih Diserang Hama Kepik Gak Bisa Pulih Hama Wareng Kutu Kebul Itu Gak Bisa Sembuh Ya Ini Nanti Ditunggu Tunas Baru Harus Dijaga Dengan Baik Sering Disemprot Pas Waktunya Penyemprotan Harus Disemprot Jadinya Daun Yang Tumbuh Baru Itu Gak Rusak Lagi Ini Ada Musangking Dua Lagi Ini Waktu Berdibit Kurang Nah Ini Ada Dua Pohon Musangking Di Bawah Karena Perkiraan Kangkawi Dulu 41 Ternyata Kurang Dua Dan Pas Lubangnya Itu Di Bawah Jadi Suruh Ambil Musangking Nah Itu Juga Bawah Bagus Bagus Jadi Kalau Yang Bawah Itu Lebih Lebih Cepat Masalahnya Dulunya Kalau Dibanding Yang Musangking Bibitnya Itu Tingginya Sekitar 25 Centian 120 Centi Aplah Yang Musangking Tapi Sekarang Sudah Ngejar Tingginya Malah Tinggian Bawar Ini Agak Angin Tapi Kalau Bawar Itu Lajur Ke Atas Terus Kalau Musangking Hampir Sejajar Sama Cabang Memutar Itu Ujungnya Tendurung Ke Atas Terus Ada Bokat Akar Wah Jangan Keputus Akar Kalau Musangking Yang Yang Bermasalah Yang Sebelah Ujung Sini Yang Sebelah Sona Agak Mending Kuning Tapi Yang Penting Ujung Nggak Kering Ujung Cabang Itu Nggak Kering Daunnya Itu Rontok Nah Itu Masalah Di akar Lalu Seperti Ini Kuning Nggak Apa-apa Nanti Juga Pulih Lagi Penggemburan Sangat Penting Karena Di Ujung Ujung Cabang Itu Akarnya Kalau Ketemunya Tanahnya Keras Ya Kayaknya Berhenti Nggak Mau Jalur Nggak Mau Nyari Nutrisi Lagi Karena Keras Nggak Bisa Ditembus Akar Ya Yang Paling Bawa Ini Sudah Saya Gembur Kan Gembur Kan Melebar Agak Di Luar Cabang Nanti Sekeliling Pohon Di Bawah Ujung Tajuk Itu Tanahnya Gembur Nanti Perkembangan Semakin Cepat Akar Menembus Keluar Mudah Dan Bisa Kita Manfaatkan Jadi Yang Bekas Penggemburan Itu Kalau Ada Ubi Jalar Kita Tanam Bisa Kalau Ubi Jalar Tidak Mengganggu Karena Perkembuhannya Nggak Nggak Kaya Singkong Nggak Ke Atas Juga Bisa Untuk Menahan Rumput Itu Lepas Kemaruh Kalau Ada Bicaranya Itu Tanah Nggak Cepat Kering Agak Lembab Ini Duri Hitam Ya Kan Dan Daun Seperti Ini Ya Duri Hitam Agak Agak Cekong Halus Duri Hitam Ini Kan Itu Yang yang dulunya mau mati itu malah tumbuh lagi padahal bulannya udah saya kasih lagi malah hidup itu kan ini ya yang sempat diumbang ambil angin ya Kang ini ya udah mati separuh ini malah tumbuh lagi saya kasih lagi ini malah tumbuh bagus itu harusnya itu disisakan satu aja kan yang yang ke atas itu disulam malah tumbuh lagi ini dibuangin aja kan itu dari bawah itu bawah sambungan ini saya ambil video ini tanggal 15 bulan 6 tahun 2024 yang ini ya nah ini blok duri hitam juga ini super super ini duri hitam kan tinggi-tinggi itu bawah juga ini dulu hibitnya itu lemes-lemes kecil juga ini itu tawal tanam malahan agak mengipas ya Kang tapi kok sekarang malah bagus sayangnya teman daun pisang lihat sini lho Kang wih ini kok rimbun sekali seperti ini ini kemarin juga sempat rusak ini daunnya oh ini lho Kang ada makutu kebul udah ada Kang daun muda seperti ini harus hati-hati Kang jangan telat penyemprotan wih mantep ini duri hitam itu disana duri hitam lagi ngipas Kang bawah ya tapi nanti yang atas tuh mutar boleh mulai seneng guna seneng ini kan juga ngipas sekarang yang yang atas enggak ada matarah ya dulu lihat yang pernah Kang Kawi pas awal mau penarikan ya pelatihan penarikan malah patah itu disana ya di ujung nanti kita lihat semprot itu juga duri hitam itu kayaknya musim nanti mungkin udah berbuah kan ya tapi nggak tahu ya kalau kalau umurnya sebenarnya belum cukup tapi kalau apa duri hitam biasanya tuh perawatannya mudah juga mudah berbuah ya oh ini disebelahnya ada kebun ini sengon ini loh yang bekas patah kemarin itu mana Kang yang pas masih kecil ya Kang ini ya pertama penarikan cabang mana bekasnya Kang sudah pulih kok sudah nggak ada pulih sudah pulih nggak ada bekas ya sekarang sebelah sini Kang dulu itu kayaknya tapi kok sudah nggak ada bekasnya udah rata oh itu yang atas itu juga udah mulai pruning lagi harusnya rapen juga terlalu rapat ini juga nggak terlalu bagus ini dulu gigitnya kecil lemes ini juga sudah udah sampai pol ini ya Kang ini yuk daunnya kemarin sempat rusak juga ini sih serang sama kepek ya sudah pada bolong-bolong ini tapi tunas baru ini munculnya bagus kan tumbuh bagus harus di semprot ini Kang apalagi sering ada hujan ya biasanya sama butuh kebul itu udah agak membantu ini beberapa hari ini biasanya ngiram itu dari pagi sampai sore karena pak pakenya peraluan kecil jadi dari penampungan itu kalau yang ke arah sini harinya kurang kencang kali asap belakang sampai cepat iya tuh ini ya yang tepi ditanami matoa karena ini tebing tapi agak jauh lah dari durian ini untuk menguatkan tebing biar tidak longsor ya Kang ini kemarin apa dulu itu tanaman bambu semua ya Kang habiskan ini tumbuh lagi ini susah matinya kalau nanti semprot ya kemarin habis ini udah tumbuh lagi besar-besar seperti ini apalagi ini mengarah ke pohon durian ya Kang ini udah enak tebang lagi aja kan itu tuh tadi sudah nyampe di paling ujung ya nah ini Kangkawi mau lanjut buat apa galian memutar untuk pemukukan ya nah ini kesibukan saya di pagi hari pas ibur kerja ini agak enak badan kita main kerbun Kangkawi karena jaraknya paling 100 meter ya Kang dari rumah saya ini lama juga saya nggak tengok ya terima kasih dulu teman-teman itu tadi sedikit video dari saya jangan lupa di subscribe Bang Raji Channel terima kasih salam pertanian selamat menikmati terima kasih